Bikin konten viral dengan AI yang viewsnya itu sampai ratusan ribu bahkan jutaan views, kayak gini. Tanpa cat GPT untuk cari ide dan bikin naskah videonya. Dan tanpa pindah ke aplikasi lain untuk ubah text jadi gambarnya. Dan kita cukup pakai satu tools AI saja yang sangat simpel, buatan anak bangsa, yang cocok banget untuk pengguna. Nama toolsnya adalah warungkopi.id. Di sini kita bisa cari ide konten, sekalian bikin naskah atau skrip videonya. Plus bikin gambarnya dari text tanpa perlu ganti aplikasi lagi. Jadi kalian langsung saja menuju ke websitenya warungkopi.id dan mendaftar gratis ya. Bisa klik ini, coba gratis sekarang. Kemudian daftar seperti biasa. Nah di sini tampilan utamanya setelah kalian berhasil login. Di sini ada menu-menu untuk fitur-fiturnya ya. Tidak ada banyak banget sebenarnya. Nanti saya jelaskan sebentar lagi. Jadi simpel banget. Tidak ribet, tidak kebanyakan pengaturan ya. Nah sekarang untuk membuat video viral menggunakan AI. Itu kita pilih yang ini ya, kategori media sosial. Kemudian kalian pilih ide video. Kalian klik ide video. Nah di sini nanti akan muncul. Jadi hampir mirip seperti chat GPT. Kalian bisa masukkan konteks atau perintahnya di sini. Namun ini lebih sepel ya. Tidak harus detail seperti di chat GPT. Saya akan coba masukkan ya. Saya akan membuat konteks fakta unik tentang dunia yang berpotensi viral. Selama konteksnya dimasukkan, di sini kita bisa pilih medianya. Itu mau untuk YouTube short, TikTok, Instagram real, atau YouTube yang panjang ya. Saya di sini mencontohkannya YouTube short ya. Kemudian untuk temanya itu informasi, edukasi, promosi, entertainment, vlog, cerita, motivasi. Ini mungkin informasi ya. Nanti bisa dicoba saja. Edukasi, formatnya, dan informasi seperti apa. Oke untuk mengode penulisannya di sini ada dua ya. Lebih baik dan lebih cepat. Kalau lebih cepat itu berarti hasilnya cepat tapi kurang maksimal. Kalau baik itu agak lambat tapi hasilnya maksimal ya. Jadi saya pilih yang lebih baik saja. Kemudian kita klik kirim. Ya simpel banget. Cuman begitu. Tidak terlalu banyak. Jadi untuk prom atau perintahnya juga simpel. Tidak terlalu ribet dan tidak harus lengkap banget seperti di JCPT ya. Namun hasilnya tenang saja. Itu pita banget sama di JCPT. Kalau di JCPT itu kan ya biasanya ide-idenya itu standar-standar ya. Terus nanti setelah part ini itu ada yang unik juga. Yaitu pembuatan script. Jadi tunggu ya. Setelah menunggu sebentar ini sudah jadi ya hasilnya. Nanti akan kita akan dikasih 5 ide ya. Nah ini ide 1. Misteri hujan. Ikan di Honduras. Kemudian rahasia objek paling gelap di bumi. Kedipan singa laut yang mengatur ekosistem laut. Pulau yang terus bergerak. Festival yang mengubah perekonomian kota. Misteri hujan. Ikan. Hujan ikan. Nah ini kayaknya unik ya. Unik. Nah ini kan kita udah dapet hasilnya ya. Udah dapet idenya ya. Kita bisa simpan. Kita simpan konten. Nah. Kontennya sudah tersimpan ya. Sekarang. Kita akan bikin naskah atau script untuk videonya. Nah. Caranya kita menggunakan ide yang sudah kita dapatkan ini ya. Jadi saya akan buat yang ini. Nah ini. Tipo. Idea. Nah ini. Klik. Kita copy ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi ini. Nah. Di sini. Di bawah social media. Kita pilih yang script video. Jadi masih tetap di sini ya. Script video. Nah. Kita paste kan di konteksnya. Paste di sini. Nah. Ini yang tadi ya. Yang sudah kita dapat tadi ya. Sudah. Kemudian pilih medianya. Saya akan pilih yang YouTube short. Kemudian pilihan temanya informasi. Nada bicaranya itu santai aja ya. Di sini ada pilihan. Quiddish influencer. Santai formal. Nah. Kemudian mode malasnya lebih baik. Kita kiri. Nah. Setelah selesai. Kita lihat hasilnya ya. Nah. Ini dia. Misteri hujan ikan di Honduras. Open dengan klip video pendek. Pernahkah kamu mendengar tentang hujan ikan? Di kota Yoro berdulas ada fenomena alam yang sangat unik. Dan mengejutkan penduduk setempat. Ya. Hujan ikan. Tapi. Bagaimana mungkin ikan bisa terbang dan jatuh dari langit? Mari kita selami misteri ini. Ini menurut saya ini. Apa namanya? Semut ya. Bahasanya ya. Tidak terlalu kaku ya. Tidak terlalu kaku ya. Tidak terlalu kaku ya. Tidak terlalu kaku ya. Untuk kalian yang pernah coba pastinya. Pasti naskah kaku ya. Bahasanya ya. Itu. Kalau di sini. Walaupun tidak perlu pakai prom yang macam-macam itu. Sudah enak. Hasil naskah atau scriptnya. Bahasanya lebih manusia ya. Oke. Sekarang kita simpan saja. Oke. Setelah naskahnya jadi. Di sini kita akan membuat gambarnya ya. Jadi gambarnya kita akan buat. Di warung kopi juga. Ini saya coba pakai perintah atau prom yang ini. Foto penduduk lokal di Yura yang sedang memutih ikan ya. Klik aplikasi. Di bawah media sosial. Bikin gambar. Nah. Kita. Saya pastikan di sini. Nah ini. Prom atau perintah yang simple banget ya. Tidak. Nika-nika. Kayak di text to image lain ya. Untuk fotonya. Style-nya saya pilih. Fotografik. Coba ya. Kemudian vertikal. Karena untuk shot ya. Mungkin. Kita bikin gambar. Kita cek hasilnya ya. Untuk modelnya ini. Menggunakan. Dal i3 ya. Bagus. Dan lebih cepat gambarnya. Keren ya. Dan ini beda loh. Dari text to image lain. Kayak Bing. Itu kan kotak ya. Square ya. Dan resolusinya juga standar kan. Kalau pengen resolusi yang besar harus kita upscale. Atau di Leonardo juga perlu kita upscale kan. Dan butuh tambahan coin. Atau token. Nah. Di sini. Ini resolusinya itu sudah besar loh. Kalau kita klik tadi gambarnya. Nah ini ya. Jadi ini gambar default. Tanpa perlu kita upscale ya. Itu. Tadi simpel banget perintahnya kan. Cuma. Foto penduduk lokal di Euro. Yang sedang memutih ikan. Simpel. Tidak ada. Pilihan. Tapi di sini sudah ada tombol-tombol pilihannya ya. Jadi. Kita bisa sesuaikan. Nah. Ini hasilnya. Kalau kita perbesar. Tuh. Tuh. Keren ya. Ini. Wah. Keren sih ini. Ini tadi style-nya kan. Saya pilih yang fotografic ya. Fotografic. Itu detail banget sih. Banyak objek-objeknya. Kita coba download. Saya melihat berapa resolusinya. 1024 pixel x 1792 pixel. Sudah di atas HD ya. Keren ini. Nah. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya. Lah. Berarti sama aja dong. Kayak pakai JGPT. Kemudian pakai BIC. Atau Leonardo. Atau Midjourney. Atau Ideogram. Dan lain sebagainya. Hmm. Jelas beda ya. Mungkin banyak di antara kalian. Sebagai konten kreator pengulai ya. Yang belum lama bikin channel di Youtube. Atau bikin akun di TikTok. IG. Atau sosial media lain. Bahkan mungkin ada yang baru mau mulai ya. Dan kebanyakan pemula itu males ribet ya. Sebenarnya nggak cuma pemula sih. Bahkan yang udah terbiasa pun males ribet sebenarnya. Karena apa? Karena untuk pembuatan konten AI. Terutama yang viral-viral kayak gitu. Kita harus cari ide. Kemudian cari inspirasi. Kemudian yang pasti bikin naskahnya. Atau skripnya. Kemudian bikin gambarnya. Sedangkan tools AI untuk itu semua. Itu banyak banget. Kalian bisa pakai JGPT untuk cari ide. Bisa pakai part. Atau JGPT juga untuk bikin naskahnya. Kemudian kalau naskahnya udah jadi. Nanti pindah ke aplikasi text to image. Kayak Pink. Midjourney. Leonardo. Diogram. Dan lain sebagainya. Belum lagi nanti voiceover pindah lagi. Pakai aplikasi yang lain lagi. Wah itu kan. Pindah-pindah-pindah. Gonta ganti akun ya. Itu untuk pemula terutama yang belum terbiasa. Itu kadang merasa gimana ya. Aduh overwhelm. Jadi belum apa-apa itu udah merasa. Waduh kok ribet banget. Pusing banget gitu ya. Nah. Dengan adanya warung copy.id ini. Itu akan mempermudah terutama para pemula. Agar bisa mulai membuat konten dengan sesipel mungkin ya. Jadi cukup satu aplikasi untuk cari ide. Untuk bikin naskah. Untuk bikin gambarnya. Itu satu tempat. Jadi gak perlu gonta ganti akun. Ditambah lagi aplikasinya itu buatan anak bangsa. Jadi bahasa Indonesia. Jadi gak perlu kalau kalian belum bisa bahasa Inggris. Terus gak perlu pusing dengan tombol-tombol. Atau pengaturan settingan yang terlalu banyak. Dan kadang itu malah justru bikin pusing ya. Terutama untuk pemula. Atau untuk yang masih gaptek. Itu waduh. Kadang bikin pusing banget itu. Karena tombol submit di bawah itu gak kelihatan. Nah kalau di warung copy ini. Ini simpel banget ya. Nah seperti ini. Ini ada meluang aplikasi. Di sini ada banyak banget fiturnya ya. Sebenarnya ya. Gak cuma ide video dan naskah video sama gambar. Tapi banyak banget. Terutama untuk kebutuhan copywriting. Atau ya yang mirip-mirip JGPT. Cuman ini hasilnya sudah lebih bagus ya. Gak terlalu kaku. Gak kaku kayak di JGPT kayak gitu. Di sini ada untuk sosial media. Lengkap ya. Instagram, Twitter, video, bikin gambar. Kemudian untuk blog juga ada artikel. Kemudian untuk bikin iklan juga ada. Google, Facebook, Instagram. Twitter ads, Facebook ads. Kemudian untuk produk atau bisnis yang punya produk untuk jualan. Ini juga ada ide ya. Nama produk tagline, produk tagline. Ide marketing, deskripsi produk. Ada general copy tools juga. Untuk copywriting. Yang biasa menulis artikel. Atau rangkuman. Atau mengecek tulisan. Atau bikin email juga bisa. Nah ini ada kategori khusus untuk mahasiswa. Kayak topik skripsi, outline skripsi, latar belakang skripsi, tag tipu, variasi tulisan. Dan untuk umum ada generator nama. Untuk nama-nama bisnis ya. Copywriting text dan bikin email. Jadi ini. Dan kerennya lagi. Ini kedepannya ini akan terus update ya. Jadi akan nampak-nampak terus. Bedanya dengan JGPT. Kalau di JGPT itu terlalu general. Jadi. Output atau hasil yang kita dapatkan itu tergantung dengan perintah atau prom. yang kita berikan juga. Sedangkan kita itu kadang suka bingung ya. Mau nulis apa. Mau kasih perintah apa gitu kan. Dengan adanya parung copy ini. Di sini sudah disesuaikan ya. Bagi contoh ini. Instagram. Ide karosel. Di sini sudah ada nada bicaranya. Mau apa. Kemudian. Tulisannya. Konteksnya. Postingan tentang kesehatan. Dan pentingnya. Air putih. Dan sebagainya ya. Jadi. Lebih simpel. Enggak kebanyakan. Pengaturan. Enggak kebanyakan pilihan. Karena saya juga suka yang simpel-simpel ya. Simpel tapi powerful. Seperti itu. Oh iya. Dan kalian juga bisa coba dulu ya. Gratis ya. Jadi setelah kalian mendaftar itu. Kalian akan mendapatkan 20 koin. Nanti kalian bisa cek di sini. Profil ya. Profil. Nah ini info. Koinnya itu. Saya koinnya tinggal 17 ya. Kalau pas daftar gratis pertama itu. Kalian mendapatkan 20 koin. 20 koin ya. Setiap generate gambar itu. Kalau yang besar itu ada 10. Kalau yang gambar-gambar biasa itu 5 ya. Skrip rata-rata 5 sih. Ada yang 2. Terus kalau misalkan mau tambah token. Eh tambah koin. Ini enaknya ya. Jadi enggak harus berlangganan bulanan. Tapi bisa menggunakan metode top up ya. Jadi klik aja tambah koin. Nah di sini. Kalian bisa mulai dengan harga 50 ribu saja ya. Dan ini enggak ada batasan waktu ya. Enggak ada batasan waktu. Jadi. Bidah kayak di JGPT atau Bing. Atau. Eh enggak ya. Di Leonardo. Midjourney. Itu kan bulanan ya. Kalau di sini. Menggunakan sistemnya itu top up. Top up. Koin. Jadi selama koinnya masih. Ya masih bisa digunakan. Walaupun. Ini gunakan ya bulan depan. Enggak terbatas setiap bulan. Seperti itu. Iya. Bisa 50 ribu. 100 ribu. Tergantung dengan kebutuhan. Kalian bisa coba dulu gratis. Dapat 20 koin. Oke. Untuk pembuatan konten viral video AI-nya. Insya Allah akan saya buatkan part 2-nya ya. Kalau misalkan banyak yang suka video ini. Nanti bisa saya buatkan part 2-nya. Jadi kalian komen aja ya. Mau atau tidak dibuatkan part 2-nya. Untuk yang bagian editing videonya ya. Di CapCut ya. Kalau saya biasanya suka pakai CapCut. Karena simple dan gratis ya. Oke. Jadi untuk kalian. Biar enggak ketinggalan. Update selanjutnya. Atau video part 2-nya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya Sigit Ritutomo. Stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.